Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno optimis mampu meraih kemenangan di Provinsi Jawa Timur yang memiliki basis keagamaan Nahdlatul Ulama. Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan sendiri akan menerapkan strategi pemenangan Pilgub Jatim pada Pilpres mendatang. Dengan didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Sandiaga Uno tiba di Kota Kediri, Jawa Timur. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 ini hadir dalam acara ngobrol politik dan konsolidasi dengan seluruh kader partai pengusung yang ada di Kediri. Sandiaga Uno juga meresmikan rumah juang yang terletak di sekitar simpang 5 gumul Kediri. Sandiaga Uno optimis mampu meraih kemenangan suara di Jawa Timur setelah merasakan langsung animo masyarakat yang menyambut kedatangannya di sejumlah kota di Jawa Timur. Untuk memenangkan pasangan Prabowo Sandi, Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan akan menerapkan sejumlah strategi yang digunakan. Saat memenangkan pasangan Kofifah Emil di Pilgub Jatimelalu. Jawa Timur kunci kemenangan pasangan Caper-Cawapres. Oleh karena itu kita memang harus bekerja keras Jawa Timur ya agar bisa memenangkan pertempuran. Karena memang battle-nya itu ada di Jawa Timur untuk saya. Oleh karena itu Prabowo Sandi akan terus-menerus menjelajah sampai ke polos-polos Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Kediri